Kalau kamu ingin orang lebih percaya dengan copywritingmu, kamu bisa gunakan namanya social proof. Apa itu sebenarnya social proof? Hai, kembali lagi bersama saya, Sean Andreas dari Upgraded.id, Media Belajar Digital Marketing, Digital Analogi, dan Digital Automation untuk tingkatkan omset bisnismu. Nah, di video kali ini, teman-teman, kita akan membahas bagaimana sih cara membuat orang percaya dengan copywriting kita. Karena seperti yang kita tahu, teman-teman, ya, kalau kita ingin gagang atau bisnis itu kan kepercayaan itu kan hal yang paling krusial ya. Kalau misalkan, teman-teman bisa dipercaya dengan seseorang, atau teman-teman bisa dipercaya dengan customer, teman-teman tentu lebih mudah untuk memasarkan produk atau jasa, teman-teman, itu sendiri. Nah, pertanyaannya adalah, dalam memulai copywriting, teman-teman, itu teman-teman nggak hanya bisa bilang kayak gini, misalkan. Pokoknya kamu percaya aja, ya. Produk saya bagus, jasa saya bagus. Jasa saya ini udah terpercaya, produk saya ini udah terpercaya. Nggak bisa seperti itu, teman-teman. Kenapa? Orang butuh bukti. Jadi, orang itu nggak bisa dikecapin, ya. Kecapin ini dalam arti kan kecap nomor satu, gitu kan, katanya orang-orang. Semua kecap kita pasti nomor satu, ya. Masalahnya, zaman sekarang, teman-teman, ya. Mungkin dari dulu, ya. Orang itu nggak bisa nyanyi dikecapin. Orang butuh bukti. Nah, pertanyaannya, gimana sampai teman-teman menambahkan bukti agar orang itu percaya dengan copywriting, teman-teman? Jadi, saya akan langsung masuk ke layar laptop saya, OJS. Nah, untuk membuat orang percaya dan copywriting, teman-teman, teman-teman butuh tambahkan yang namanya social proof, ya. Atau bukti sosial, ya. Social proof itu sebenarnya apa sih, mas? Social proof itu adalah suatu konsep yang menunjukkan bahwa seseorang akan terpengaruh dan mengikuti tindakan sekelompok orang lainnya, ya. Jadi, social proof ini ada banyak. Dan social proof ini, teman-teman, bukan sesuatu yang... Apa ya? Yang baru, ya. Udah dipraktikan sudah nyaman dulu. Sebagai contoh, kalau misalkan teman-teman lihat, ya, restoran, ya. Ada dua restoran, oke. Makanannya sama, harganya sama, tapi yang satu itu restorannya rame, yang satu itu sepi. Nah, secara psikologi, saya, saya akan pilih ke yang rame. Kenapa? Karena di benak saya, rame pasti enak. Yang sepi belum tentu enak. Padahal secara harga mungkin sama, ya. Nah, itu salah satu contoh social proof, ya. Nah, social proof, teman-teman, dalam copywriting itu ada banyak, oke. Yang pertama, udah terjual berapa banyak, oke. Jadi, kalau misalkan, kalau teman-teman perhatikan, ya, kenapa di kelas copywriting, kenapa saya, ya, teman-teman, promosi kelas copywriting itu selalu menggunakan kayak gini. Yuk, gabung kelas copywriting bareng 4.100 membangunnya, ya. Karena angka, teman-teman, 4.100 itu kan membuat orang, uh, banyak banget, ya, yang join kelas copywriting. Alhasil, lebih mudah mengajak orang, atau membuat orang lebih percaya. Dibandingkan, saya hanya bilang, yuk, gabung kelas copywriting, atau kelas copywriting itu recommended banget. Kamu harus gabung. Gak persuasif, teman-teman. Karena gak ada datanya, ya. Yang kedua, data dari sumber terpercaya, oke. Ini saya akan kasih congol satu-satu, tapi saya sedikit cerita, ya. Data dari sumber terpercaya itu, kalau misalkan teman-teman pernah lihat gak, ada satu brand, ya. Nanti ada studi kasusnya juga, ya, setelah selat ini, tapi saya cerita sedikit. Ada satu brand, dia itu sengaja menggunakan dokter, gitu kan. Atau, saya gak tahu kolaborasi, atau becas sama, menggunakan dokter untuk produknya, dan dokter itu menunjukkan bahwa, oh, ya, terdasarkan data, bahwa produk ini ternyata bagus, karena memiliki kandungan ini, sehingga bisa ini, ya. ya, itu adalah data. Jadi, dengan data, teman-teman, itu lebih mudah membuat orang percaya, ya. Bahkan nanti saya kasih tunjuk, ya, sebuah kompetiting yang saya buat di konten saya, yang mana saya menunjukkan data, ya. Endorse. Endorse juga social proof, ya. Jadi, dengan teman-teman endorse, entah itu endorse influencer atau artis, yang punya authority, teman-teman, atau punya wawanan, di industri itu, teman-teman tentu akan lebih mudah untuk meyakinkan orang lain, ya. Sudi kasus. Ini nggak semua produk ada, ya, teman-teman, ya. Tapi kalau misalnya kayak produk kecantikan, teman-teman, kenapa kecantikan itu menggunakan before-after itu sangat powerful? Karena itu sebuah sudi kasus, teman-teman, ya. Sebuah testimoni, teman-teman, ya. Sebuah testimoni, sebuah review konsumen, dan orang langsung lihat hasilnya. Dengan hasil seperti itulah, orang akan merasa kayak, uh, ya, mantap ya, masih. Uh, kayaknya ini bagus, sih. Diliput oleh media juga bisa before-after, ya. Jadi ada banyak, saya akan kepas satu-satu, ya. Ini contoh social proof. Ini, ya, kalau skor rating sekarang 4.900, ya. Bukan 3.900. Kalau skor rating telah dipercaya 3.900 plus orang dan pulang brand nasional. Nah, ini kalau kalian lihat, menggunakan social proof, ya. Di sini saya tetapkan brand brand yang pernah bekerja sama. Terus di sini saya tetapkan, apa, berapa jumlah membernya. Nah, ini juga yang dipakai oleh Virol. 15.680 plus entrepreneur pakai software ini untuk kelejitkan PCC. Ya, ini juga social proof, ya. Contoh lagi, nah, ini ada dari, apa ya, HOTO, ya, sama BUD, yang mana teman-teman lihat, di sini menggunakan data, gitu kan, ya. Yang ini, apa, HOTO, ya. Datuk dari kesetan, 90% penyakit matikan seperti stroke, itu disebut oleh poli, ya, makanan yang sehat, ya. Jadi, di sini ada framingnya, gitu, ada datanya, sehingga membuat orang bahwa lebih terpercaya, teman-teman, dibandingkan teman-teman hanya bilang, apa, kayak gini misalkan, menurut saya, penyakit mematikan, itu disebabkan malamakan gak sehat, gak bersemasi. Kenapa? Karena gak ada datanya. Tapi kalau teman-teman bilang data, kalau lebih bagus sih, datanya kita sertakan, ya. Data dari mana. Misalkan data dari WHO, itu juga boleh banget, ya. Contoh lain, ini, social proof juga, dari itsambil.com, ya, kemana, ini ada endorse, ya, dari Magdalena, Wilkos, atau Faridya Nurhan. Ini juga social proof, bukti sosial, ya. Yang mana, kalau misalkan kita tahu sendiri, teman-teman, kalau ada artis, teman-teman, atau influencer, yang endorse produk, atau jasa itu, kita lebih mudah, terpercaya, dibandingkan, kalau teman-teman itu nobody, teman-teman mau masuk, terus teman-teman ingin meyakinkan orang. Makanya, kenapa sekarang, influencer marketing, itu punya peranan yang sangat besar, khususnya dalam teknik pemasaran, ya. Sudikasus, teman-teman juga bisa tambahkan sudikasus, untuk beberapa industri, ya. Misalkan kayak ini, kita industri edukasi, itu kita bisa menambahkan sudikasus seperti ini, ini contoh sudikasus dari marketplace, ini contoh sudikasus dari, apa, menerapkan copywriting, ya sudikasus ini, bisa dipakai juga sih, tapi tergantung industri tertentu, ya. Testimony, testimony sama customer review, teman-teman juga bisa banget, karena apa ya, teman-teman, walaupun, ya, apa, karena kita tahu sendiri, teman-teman, testimony itu punya perannya sangat penting, ya. Jadi, gampangnya kayak ginilah, teman-teman kalau ingin belanja di marketplace, atau sekarang belanja di blog shop, yang teman-teman pasti lihat, pertama apa? Yang pertama, dari produknya, foto-fotonya, yang kedua, pasti dari review, itu udah jelas, hukum wajib. Review itu punya peranan yang sangat penting dan bisa memengaruhi orang lain, dibandingkan kita hanya bilang, produk kita bagus, kita lebih berpercaya orang lain, kan. Maka dari itu, teman-teman bisa tambahkan testimoni atau review dalam copywriting teman-teman, untuk media apapun, entah itu sosmed, landing page, teman-teman bisa tambahkan. Biasanya sih tambahkan landing page, ini contoh landing page, leiput media, teman-teman juga bisa tambahkan, misalkan di sini saya tambahkan, di leiput beberapa media, terus di sini, misalkan ini dari Istanbul, nggak bisa menutupnya, Essin, Indimana, jadi ini juga contoh sosial proof, karena media itu punya peran-neza. Nah, itu aja teman-teman, kayaknya di video ini, jadi sosial proof itu ada banyak, ada dari testimoni, ada dari data, testimoni, kata dari studi kasus, kamu udah punya pelanggan berapa, bahkan teman-teman bisa tambahkan, kayak misalkan ini, tokor noti ini udah berdiri sejak tahun berapa, itu juga sosial proof, karena orang berpikir bahwa, dari 2010 nih, udah 13 tahun, enak apa lama, sama dengan enak, itu sosial proof, tapi pastikan teman-teman, jangan berbohong, atau jangan buat sosial proof palsu, karena nanti bisa jadi pemerang buat kita. Oke, itu aja teman-teman di video ini, kalau misalkan teman-teman suka dengan video ini, teman-teman bisa subscribe channel ini, dan aktifkan loncengnya, agar kamu bisa dapatkan informasi terbaru, seputar digital marketing, digital technology, dan digital automation, untuk tingkatkan uset bisnis. Itu aja teman-teman di video ini, sampai jumpa di video yang lain. selamat menikmati. Terima kasih.